Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Admin El di channel Elnet TV Di video kali ini aku bakalan nyobain untuk point to point menggunakan CP300 Sebelumnya kan aku nembak wifi nya itu pake Mikrotik XXT Yang teman-teman bisa lihat di video sebelah sini Sebelah sini ya, sebelah sini nih Nah untuk CP300 nya udah aku beli ya Ini ada 2 pasang, yang satu ini second dan yang satunya juga second ya Karena kalau misalkan beli baru itu duitnya lumayan sekitar 450 ribuan Ini aku beli second sekitar 300 ribuan ya Nah yang ini aku beli second yang putih ini Walaupun second tapi kata penjualnya ini Baru dipake satu bulanan Nah dan yang agak kekuningan ini Ini adalah punya aku sendiri yang udah dipake hampir dari Hampir lebih dari satu tahun Nah selama pake CP300 ini Sebenernya untuk jangkauan langsung dipake user itu Jauh banget ya jaraknya sekitar 200 meteran Kalau misalkan loss Cuman untuk kendalanya CP300 ini sering banget error Error gimana? Dia itu sering akses ditolak Nggak bisa dikonekkan Pake HP langsung Jadi solusinya harus di restart Dimatiin dulu Baru diidupin lagi Dia baru normal kembali Itu aja sih Keluhan selama Penggunaan CP300 yang udah aku pake Hampir lebih dari satu tahun Nah untuk sekarang kita bakalan coba CP300 ini Untuk point to point Dan juga kita aktifkan Untuk fitur WDS nya Oke gimana prosesnya? Langsung aja Kita lihat video ini Yuk Oke sekarang udah kita setting Untuk CP300 nya Ini ada dua ya Jadi nanti topologinya itu Ini kita taruh di server Kita taruh di tower triangle Langsung connect ke mikrotik ya Kemudian kita tembakin ke CP300 yang satunya yang ini nih Nanti dari CP300 nya Masuk keluar Keluar dari LAN Ke sini Nanti masuk ke Akses point untuk voucherannya Oke sekarang langsung kita pasang aja Dan sekarang akan kita pasang ke Tower triangle nya CP300 ini Ini pake mounting DIY ya Kita Buatnya pake pipa Sama besi Kita las Kemudian untuk Klem nya Kita pake Kuku macan Kata orang Ukurannya adalah 12 mili Dan Kita pasang di atas Temen saya lagi yang naik Sekarang udah kita pasang Sekarang udah kita pasang Dan karena udah sore Kita pasang di client nya Besok aja Oke untuk instalasinya udah selesai ya CP300 nya udah dipasang di client Aku pake tiang bambo aja yang murah Terus bisa temen temen disitu Tower nya keliatan ya Ini sekitar jaraknya itu 200 meteran lah Ini udah terpasang dan kita bakalan coba Tes Koneksi nya Nah untuk topologi nya itu NRCA ini adalah CP300 yang aku taruh di server Dan NRCB ini CP300 yang aku taruh di client Kemudian aku sambungin ke Access point Yang nama Yang SSID nya Siva ini Bakalan kita coba ya Nah dan ini Masuk ke Login pack nya ya Ini bisa temen temen liat nih Masuk ke Login pack nya Terus kita bakalan coba Pakai akun admin dulu Dan udah tersambung nih ya Sekarang kita bakalan Coba untuk buka YouTube dulu Dan lumayan lancar nih Kita coba Buka Lnet dulu Nah ini terbuka ya Oh iya untuk temen temen yang belum subscribe Jangan lupa subscribe channel kami ya Kita bakalan coba Salah satu video Dari Lnet Misalkan yang ini Nah untuk video ini Aku PTP Pakai XXT SK5HPND Dan ini Aku Nyobain Menggunakan CP300 Point to point nya ya Nah perlu diketahui Aku ini pertama kali ya Untuk point to point Menggunakan CP300 Karena biasanya Aku pakai SXT Dan lumayan lancar juga ya Nih Lancar Sekarang kita bakalan tes Speed nya Kita dapet berapa ya Kita tes speed nya Dapet berapa Ping nya dapet 26 Untuk speed download nya Kita dapet 5 mbps ya Mungkin karena lagi banyak ya Karena lagi banyak yang pakai Kita dapet 5 mbps Kita dapet 5 mbps Cheater nya dapet 8 Dan upload nya dapet berapa nih Coba kita tunggu Dan upload nya kita dapet 8 mbps Ini untuk Aku speed test Ini waktunya Sekitar Jam setengah 5 ya Mungkin karena jam-jam sekarang ini Banyak yang pakai Jadi agak down Tapi untuk pink nya kita dapet 26 Jadi lumayan lah Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Untuk point to point menggunakan CP300 Yang pertama kali aku lakukan Dan seperti biasa Salam Sub indo by broth3rmax